20 penemuan yang berasal dari Swedia. Nomor 11. Three-point seatbelt. Atau sabuk pengaman 3 titik. Siapa yang kalau misalnya naik mobil jarang pakai sabuk pengaman? Jangan ditancepin aja tuh di belakang kursinya. Tapi dipakai benar-benar karena hasil penemuan ini adalah buat keamanan kalian semua. Sabuk pengaman 3 titik ini adalah hasil pengembangan dari sabuk pengaman yang tadinya 2 titik. Kalau misalnya terjadi benturan yang besar itu dikhawatirkan malah kebelah gitu kan. Sabuk pengaman 3 titik ini berhasil dikembangkan oleh Niels Bohlin di tahun 1958 yang saat itu bekerja di perusahaan mobil terkemuka di Swedia yaitu Volvo. Dan disinilah yang menarik Volvo itu memutuskan untuk tidak mematenkan dari hasil penemuannya ini karena merasa ini adalah demi keamanan dunia. Jadi produsen-produsen mobil itu bebas untuk menggunakan dari sabuk pengaman 3 titik ini tanpa harus membayar patent. Karena Volvo ini merasa ini adalah penemuan yang bisa menyelamatkan dunia. Jadi semua produsen mobil itu bisa mengaplikasikan dari hasil temuannya tanpa harus membayarkan patent. Jadi mereka merasa penemuan ini sangatlah penting dan merasa nilainya itu lebih berharga jika digratiskan. Ya ampun baik banget ya mereka. Nomor 12 Celsius Temperature Scale Atau apa ya? Alat pengukur suhu ruangan dengan Celsius. Jadi hanya ada 5 negara yang tidak menggunakan Celsius yaitu mereka menggunakan Fahrenheit ya. Aku bingung malah aneh ngangguh Fahrenheit. Jadi skala suhu Celsius ini ditemukan oleh seorang ahli matematika dan astronom bernama Anders Celsius. Jadi skala suhu Celsius ini prinsipnya adalah mengukur 100 derajat antara titik beku dan titik didih. Nomor 13 Tetrapek Siapa yang suka minum susu? Jangan susu bubuk ya maksudnya susu cair. Teknologi ini diciptakan oleh Eric Wallenberg di tahun 1946 selama Perang Dunia II. Perintahnya adalah membuat kemasan yang bisa menggantikan botol kaca yang lebih efisien dan lebih murah dengan menggunakan bahan yang sesedikit mungkin gitu. Teknologi ini digunakan sampai sekarang yang biasanya untuk mengemas susu cair atau biasanya juga sirup atau jus gitu yang ada di toko-toko. Nomor 14 Ultrasound Atau yang biasa kita kenal dengan USG Di tahun 1953 fisikawan yang bernama Helmut Hertz dan ahli jantung Inge Adler adalah orang pertama yang melihat detak jantung dengan menggunakan ultrasound ini. Jadi ini bermula dari kedua peneliti yang mengembangkan ekokardiogram pertama untuk memeriksa ultrasonografi dari jantung. Sebenarnya banyak banget perkembangan dari ultrasound ini dari tahun ke tahun dari berbagai negara tapi yang jelas kemudian penemuan dari Swedia ini menjadi penemuan yang menyempurnakan ultrasound yang kita gunakan saat ini. Nomor 15 Zipper Atau Resleting Ditemukan di tahun 1917 oleh penemu Swedia bernama Gideon Sundback Jadi zipper sebelumnya itu dia rasa kurang efektif yang akhirnya disempurnakan oleh si Gideon ini dan dipatenkan di tahun 1917 yang biasa dikenal juga dengan separable fastener jadi dia kan separable fastener jadi kancing yang bisa dipisahkan gitu. Nomor 16 adalah adjustable range atau biasa kita kenal dengan kunci Inggris lah PSC kunci Inggris kok ditemukan di Swedia adalah Johan Peter Johansson yang menemukan penyempurnaan dari kunci Inggris ini di tahun 1891 Johan sendiri sudah menemukan atau sudah mematenkan lebih dari 100 penemuan di dalam hidupnya jadi kalau di negara-negara Skandinavia ini dikenal dengan kunci Swedia tapi untuk negara-negara dengan berbahasa Inggris itu mereka menyebutnya dengan kunci Inggris makanya sekarang ini kita kenal sebagai kunci Inggris padahal sebenarnya yang menemukan itu adalah orang Swedia jadi kunci Inggris ini pertama kali didistribusikan itu oleh merek dagang bernama Bahco dan pada saat ini sudah lebih dari 10 juta kunci Inggris yang dijual di seluruh dunia nomor 17 adalah Gas Absorption Refrigerator atau kulkas itu singkatnya ditemukan oleh Carl George Munters di tahun 1923 yang diketahui juga dia ini menemukan ini bersama dengan partnernya dari Malmo mereka itu engineer dari Swedia yaitu murid dari KT Ho Royal Institute of Technology in Stockholm Gas Absorption Refrigerator ini dijual oleh Electrolux sistem kerjanya adalah lemari es yang menggunakan bahan panas kulkas kayak energi matahari atau api yang berasal dari bahan bakar fosil nah ini kayaknya zaman dulu belum ada Greta Tuneberry ya jadi belum diprotes mungkin sama Greta kulkas versi Pak Munters ini dijual sampai sekarang tapi lebih untuk kulkas yang ada di trailer atau di kapal pokoknya yang memakai bahan bakar gitu yang gak guna industri nomor 18 adalah Stereo Foam kalian pasti tau kan Stereo Foam jadi sama dengan penemu kulkas ini Carl George Munters mematenkan penemuannya pada tahun 1935 dan pada tahun 1947 penemuan dari Munters ini disempurnakan lagi oleh perusahaan yang bernama Dose Chemical Physic Lab yang menemukan cara untuk membuat polisterin berbusa mereka menemukan kembali metode yang sebelumnya digunakan oleh Munters ini kemudian Dose ini memperoleh hak eksklusif untuk menggunakan patentnya Munters dan menemukan cara untuk membuat polisterin yang dibuat dalam jumlah besar sebagai busa sel penutup yang menahan kelembapan biasanya untuk dipakai packaging ya kalau misalnya kalian beli barang-barang elektronik itu biasanya kan ditutup dengan busa ini dia Stereo Foam yang dimaksud yang ditemukan oleh Munters nomor 19 Airbag Helmet jadi mungkin ini belum cukup dikenal di Indonesia tapi ini adalah salah satu penemuan yang cukup besar juga di Sweden di Indonesia yaitu adalah helm yang menggunakan sistem airbag itu kantong udara adalah perusahaan yang bernama Hefding yang menghabiskan 7 tahun untuk akhirnya bisa menjual dari helm airbag ini helm kantong udara ini ditemukan di November tahun 2011 jadi cukup baru juga ya jadi teknologi baru saat ini masih dijual di sekitaran Eropa aja jadi kalau misalnya kalian mungkin di Indonesia yang pengen punya helm ini karena di Indonesia sekarang kan lagi booming tuh sepedaan jadi kalau misalnya kalian mau kece-kecean itu coba berkeceria dengan helm yang pakai airbag ini karena nanti kalian bisa tetap rambutnya tetap indah gitu karena nggak rusak kena helm gitu jadi helm ini dipakai di leher jadi nantinya ketika ada benturan baru airbagnya ini keluar dari helmnya itu untuk harganya sendiri ya cukup lumayan ya kalau misalnya kalian penasaran dengan helmnya mungkin kita bisa tes untuk mengirimkan ke Indonesia tapi jangan lupa bayar pajaknya ya selamat menikmati akhirnya di nomor 20 ini adalah salah satu penemuan dari penemu juga terbesar di Sweden sebenarnya ini penemuan ke-20 ini jangan sampai lah dipakai sehari-hari ya karena ini cuma mau buat genepin aja jadi 20 penemuan gitu jadi ini ditemukan oleh salah satu penemu besar di Sweden yang nggak menikah dan nggak punya anak tapi kaya raya yaitu adalah Alfred Nobel siapa yang nggak tahu dengan Nobel Prize jadi penemuan terbasarnya adalah DINAMIT terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir jangan lupa share video ini like kalau kalian suka like juga kalau kalian tidak suka dan bagikan ke teman-teman kalian supaya mereka tahu dan menghargai barang-barang yang mereka pakai sehari-hari dan berterima kasih kepada penemu Sweden kalau kalian tertarik dengan video-video lainnya jangan lupa subscribe jangan lupa kasih komentar dan saran untuk video-video yang lainnya atau kalau kalian misalnya tertarik dengan sejarah dari Alfred Nobel atau Nobel Prize kalian bisa komen di bawah dan mungkin video berikutnya bisa jadi kita bahas tentang bagaimana sejarah dari Nobel Prize sampai jumpa di video berikutnya hei dooo mwah